Sama Nah gerakan perempuan di Indonesia Dulu juga diselesaikan sama Gustur Sederhan aja Gustur mengerasaikan Gimana berjalan satu seluruh Marah orangnya juga masih hidup sekarang Dan kalau tak ceritanya dia masih marah Jadi udah semangat sekali Bercerita tentang gerakan perempuan Puan Rehman si Pak ini Terus Gustur jawabnya gimana Ya dulu di Surabaya Cerita ini ada bis kota Sudah penuh Karena abis ini sudah penuh Penumpangnya duduk semua Tiba-tiba aktivis perempuan ini masuk ke dalam Mobil dengan ransel di belakang Topi Ada bapak-bapak mau berdiri Gak usah Pak saya aktivis perempuan Saya ada aktivis perempuan Gak usah dikasih tempat duduk Gak apa-apa mandiri saya Berdiri lagi Gak usah Pak biasa saya sudah berdiri Yang ketiga ketika Bapak-bapak mau berdiri Gak usah Pak saya ini ketua aktivis perempuan Mbak Saya berdiri bukan untuk ngasih tempat duduk Mbak Saya mau turun dari tadi disana Akhirnya semuanya mikir ulang Dan betul Pasta reformasi Selesai semua Berhenti Cerita tentang demokrasi Juga tidak lagi sesemara Pak kuat itu dulu bawa bukunya Pramudianan Tartur Sudah aktivis Sekarang jangankan membawa bendera Teriak mengatakan Presiden ini adalah Antek asing pun Tidak pernah disebut sebagai Aktif Aktifis Karena demokrasi prosedural Semuanya sudah dilewati oleh bangsa ini Pak kuat ya Ini sebenarnya Nah makanya Kelompok-kelompok yang masih bertuan ini Dia Pancar semua Gitu Akhirnya dunia akan menjadi manusia Tanpa tuh Tuhan Lengku nih Yang cari nih Rokgo waris itu Akan sampai pada fase Fase Uang koyo gabah Dinter Nggak punya Nusayi Bocara sekolah Dipimpin kiai Nggak mau Langsung minta dipimpin google Karena dia bisa baca disitu Coba sekarang Yang masih menyimpan Yang masih mengajarkan Manusia bisa dipimpin Nidaya Rau And all PDI Walaupun cara kepemimpinannya Beda Merdeka Jadi coba semua Itu kan teori-teori lama Jadi sekarang orang tinggal Duplikasi aja Nah ke depan ini Seperti apa Kedepan seperti apa Yang gitu Nah kita ini Kita ini Sedang Sedang diteliti Bangsamu ini Si bong sopong Ini kan bangsa yang dikatakan Bangsa yang runtuh Bangsa yang jelek Tapi nggak pernah ketemu Kejelekan bangsa ini Bangsa yang bangkrut Kata siapa Wong haji paling hakeh Dari Indonesia Umroh paling banyak Dari Indonesia Anak sekolah bisa Dari Indonesia Rumah punya motor Banyak Itu sekarang orang Indonesia Dan nggak ada yang nanya Duitmu dari mana Nggak ada Itu Indonesia Mana ada sekarang Orang kelaparan di Indonesia Nggak ada Itu dongeng semua sekarang Tapi ada orang Bunuh diri Nah dari dulu Orang gunung gitul Sukanya bunuh diri kok Karena disana Ada namanya Teori pulung Gantung Orang bunuh diri Dari dulu juga ada Putus cita juga bunuh di Jangan kebenaran itu Disebut sebagai bagian Dari klausul Kegagalan Pemerint Kata anak saya Terus gue mesti bilang Wow gitu Sekarang mana Coba Saya ini setiap hari Keliling Indonesia Setiap hari Saya Semalam barusan Dari Malang Ketemu dengan hampir 50 ribu orang Pagi saya masih Di Lombok Sebelumnya Saya di Gerset Sekarang disini Besok pagi Saya terbang ke Sumbawa Besok saya ke Sumbawa Dari Sumbawa Saya keliling Jawa Tengah Habis dari Jawa Tengah Saya ke Australia Saya ini ketemu Semua orang Jadi Maju semua Jalan bagus semua Miskinnya di mana Bangsa ini Maju Sekarang Maju Cuman karena Ada dua kelompok Yang sama-sama Mau mundur Dan yang bersatu Sekarang Yang satu mundur Bayangkan kembali Zaman Pak Harto Yang satu mundur Kembali Bayangkan zaman Rosu Ini bersaling Sandera Aku bukan seperti itu Jangan kau paksa aku begitu Enggak lah Kita udah maju Kesana Kita mau menerok Kau mau sedepan Jangan mundur lagi Yang satu Sudah aku selesaikan Tahun 98 Ya Pak Kuat Ya Karena itulah Kita bergerak Di tahun 98 Nah kok sekarang Orang mundur Kesitu Ya aku gak mau Jadi dua orang Yang sama-sama mundur Bersatu Jadi dua orang Yang suka Mundur ke belakang Bersatu Nah kita ini Sudah maju Kesana Jadi gak mau Diajak maju Mimpi kesana Mimpinya ke belakang lagi Gini Gimana nih Rangan Ya Gak bisa Loh kenapa Disini masih ada Yang namanya N.O Saya gak kebayang Kalau gak ada N.O Disini Ya Ketambahan Muhammad Iya Gue kebayang Orang mundur Gak ada yang Ngawasi Gak ada yang Bendung Ya jadinya Suria itu Gak ada yang Bendung Gak disini Masih dibendung Untung masih ada Oh si Bendung Mundur Ini salah Gak ada Yang Gak bisa Mundur lagi Bangsa ini Sudah maju Kita dipaksa Juga menjadi Ronin Menjadi manusia Tidak Bertuan Dipaksa Karena kalau sudah Tidak bertuan Ini tuannya bisa Apa saja Bisa apa saja Madhab Salah Apa Salah Pokoknya kalau masih ada Pemimpin Pokoknya gak boleh lah Hari ini Fase ini Ketika Depan ini Remang-remang Maka yang dihancurkan Pertama kali Adalah Pemimpin Ini dihancurkan Semua Tidak boleh ada Pemimpinnya Mas Belundang Ini masih belum terkenal Coba nanti Kalau terkenal Bisa pemimpin RBI Dihabisi Sampai Dijele-jelein Kasih Wah ini fitnah Ini apa Kopinya Mengandung babi Pokoknya Dibikin Gak ada Jangan Sampai ada Pemimpinnya Dibikin Liat Bikin Liat Nah ini Sedang Sedang kita alami Ini sedang kita alami Bangsa ini Maju Punya jalan Tol Mungkin gitu Tol pakai Utang Ya harus pakai Utang Karena kalau Utang bisa Bayar Sekarang Tol dibangun Pakai utang Ya harus pakai Utang Kalau pakai Swasta Ya gak Mau Kalau swasta Yang bangun Tol Aku juga Bisa Saya Tolnya Tak bangun Sudah Habis itu Itu punya saya Sampai kapanpun Itu punya saya Wong itu swasta Tapi kalau pakai Utang Yang bayar siapa Yang lewat Di jalan tol itu Begitu utangnya Selesai Ya milik negara Nah gitu aja Nah kalau Kembali menjadi milik Balik menjadi milik negara Negara Terserah negara Mau dibayarkan Apa tidak Ya terserah negara Itu enak Utang Terserah negara Nah itu kalau dalam ilmu yang lebih spesifik Namanya ilmu Nahku Ini spesifik namanya ilmu Saya khawatirnya Ini bukan pager Tapi ornament Bagian dari Happening Art Tapi enak Aksesoris Nah kan gini Saya kaji aja Jadi Tadi saya sebut bahwa Di dalam Di era kita ini Adalah eranya Ulama Eranya nabi Eranya wali Ya sebelum Indonesia Berdiri Nah ini eranya ulama Al-ulama Warasatul Ambiya Tolong yang Penguasaan Bahasa Arabnya Kurang mumpuni Bahwa translate Google Jadi ulama itu Punya sebuah sistem Namanya Inama Yaqshallah Amin Ibadihil Ulama Jadi sebuah sistem Pendidikan Keulamaan An itu Di saat loco mulai Sampai an Ini Mobile Loh Biar jadi NU NU Biar Tadi itu memanasan Tapi ini berat Jadi butuh beberapa kali Sampai Ya Ulama itu punya Adalah orang yang Menguasai Keilmuhan yang didasarkan kepada satu sistem sistem itu adalah merupakan mekanisme kontrolnya namanya inama yaqshallah min aibadil ulama jadi ulama ini tidak serta-merta dengan semudah yang kita bayangkan tentang orang yang alim orang alim itu sekarang mudah jadi ulama yang mudahnya luar biasa tinggal sering baca buku sering download alim tapi apakah itu menjadi seorang dengan priteria ulama